Halo anak-anakku semua, salam sehat selalu ya untuk kita semua ya. Oke, pada pertemuan kali ini ya kita berjumpa kembali dengan Miss disini. Nah pada saat ini Miss akan memberikan beberapa contoh dalam membuat alat peraga jam dinding ya. Nah disini adalah contoh-contoh yang sudah jadi ya. Jadi nanti kalian bisa tinggal kembangkan sendiri ya beberapa contoh alat peraga jam dinding. Ya bagaimana kalian sudah siap ya untuk melihatnya ya. Oke, kita akan mulai. Nah ini adalah contoh yang pertama yaitu kalian bisa membuat jam dindingnya seperti ini ya. Ini dari karton terus ditutup dengan menggunakan kertas mask ya. Kalau itu ya kalau di tempat Miss namanya kertas mask. Terus kalian tinggal tempel angka-angkanya ya. Angka-angkanya itu bisa kalian gunting dari kalender ya. Atau kalian juga bisa membuatnya dengan cara kreasi kalian sendiri ya. Ini adalah contoh yang pertama ya dari kertas karton terus ditempel dengan kertas mask. Warnanya terserah kalian mau warna-warni apa terserah kalian ya. Ini adalah contoh yang pertama. Oke, kita ambil contoh yang berikutnya lagi. Ya contoh yang berikutnya ini juga masih terbuat dari kertas. Nah tapi ini lebih kreatif lagi ya. Jadi kertasnya itu di warna-warni ya. Seperti yang kalian lihat ya ada warna hijau, ungu, kuning, biru, orange ya. Nah terus untuk angka-angkanya. Misalnya nih kalian jarumnya Miss jarumnya harus beli atau gimana. Tidak usah beli pakai yang ada saja. Kalian jarumnya bisa diganti dengan sedotan juga bisa. Diganti dengan stick juga bisa ya. Kalian ganti dengan pakai kertas pun juga bisa ya. Nah ini adalah contoh yang kedua ya. Lebih berwarna-warni, lebih cerah ya. Angka-angkanya pakai kalender bekas, digunting, ditempel, boleh ya. Jadi terserah kreasi kalian masing-masing ya. Ini Missnya hanya memberikan contoh-contohnya saja ya. Ini adalah contoh yang kedua. Ya kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Nah contoh yang berikutnya ini juga bisa dibuat dari kertas ya. Dari kertas karton atau kertas buffalo juga bisa. Terus itu dirangkai-rangkai ya. Pakai stick es krim juga bisa. Buletan-buletannya kalian mau modifikasi seperti apapun juga boleh ya. Ini contoh yang ketiga ya. Kalian boleh membuatnya dengan contoh yang seperti ini ya. Kalau kalian mau. Ya ini contoh berikutnya ya. Juga kalian bisa lihat ya. Itu dari kertas karton ya. Dari kardus karton juga boleh ya. Kardus apa? Aqua atau kardus Le mineral ya. Yang warna putih itu juga bisa dipakai. Nah untuk angkanya ditulis sendiri pakai spidol pun juga jadi aja. Ayo pokoknya ya. Tinggal kreativitas kalian sendiri ya. Untuk membuat jam dinding ini ya. Oke paham ya anak ya. Nah contoh yang berikutnya ini juga bisa dari kertas karton bisa. Dari kardus juga bisa ya. Terus dilapisi dengan kertas warna coklat. Nah untuk angka-angkanya dia tidak ada. Tapi dia menggunakan bisa dari potongan lidi. Nah itu juga bisa dari potongan lidi ya. Yang jelas itu kalian harus tahu angka 12-nya di mana posisinya. Angka 6-nya di mana ya. Jelas ya. Kalian bisa lihat jam-jam yang ada di rumah kalian. Itu bisa kalian contoh ya. Kita menggunakan alat dan bahannya itu yang sederhana saja. Tidak harus beli yang mahal-mahal. Tinggal kreasi kalian sendiri-sendiri. Kita lihat contoh yang berikutnya ya. Ya contoh yang berikutnya ya. Ini sederhana sekali ini ya. Untuk angka-angkanya ditulis sendiri dengan bentuk-bentuk yang beraneka macam ya. Kalian juga bisa seperti itu. Ada yang lingkaran. Ada mungkin kalian bentuk gambar love. Kalian bisa bentuk gambar bintang. Juga bisa. Terus ditulisin angka seperti contoh ini ya. Kalian juga bisa membuatnya. Ini dari kertas karton atau kertas manila namanya ya. Yang agak tebal juga ya. Misalnya, Miss boleh tidak menggunakan kertas buffalo? Boleh. Boleh juga menggunakan kertas buffalo. Jadi kreasi kalian seperti apa. Tapi jangan sampai salah susunan angka-angka jamnya ya. Jangan sampai salah. Jelas ya nak ya. Yuk kita lihat contoh yang berikutnya lagi. Untuk contoh yang satu ini, perhatikan baik-baik ya. Ini kalian tahu tidak piring stela foam itu ya. Nah, piring stela foam atau piring kue yang untuk ulang tahun. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat alat peraga jam dinding ya. Kalian lihat itu ya. Jadi, piring stela foam yang ukuran agak besar dengan ukuran yang agak kecil. Kalau misalkan di rumah kalian ada. Boleh kalian buat seperti itu ya. Boleh dikreasikan sendiri ya. Ini Miss hanya kasih contoh-contohnya saja. Nanti terserah kalian mau membuatnya, mau menggunakan contoh yang mana ya. Bebas. Bebas memilih, bebas membuat. Alat dan bahannya juga terserah kalian ya. Ini hanya Miss kasih contoh-contohnya saja untuk kalian bisa mengembangkan sendiri. Miss misalnya aku mau yang lain, boleh. Mau binatangnya yang lain, boleh silahkan. Kreasi kalian sendiri-sendiri. Ya, jelas ya anak-anakku ya. Oke, masih ada lagi contohnya ya. Kita lihat lagi. Nah, ini contoh yang berikutnya ya. Bagi kalian yang suka makan es krim ya. Nah, disini ini juga terbuat dari kertas karton juga. Kertas buffalo juga bisa. Pokoknya kertasnya agak tebelan sedikit ya anak ya. Nah, untuk jarum nyamis kan gak punya jarum begitu harus beli ya. Tidak usah beli. Jadi, gunakan yang ada saja. Pakai kertas pun juga bisa. Ya, pakai kertas juga bisa. Nah, nanti ditusuk dengan paku payung ya. Paku payung. Jangan lupa kalau menggunakan paku payung, bawahnya juga harus dikasih semacam potongan penghapus ya. Supaya kalau kalian membuat atau kalian membawanya itu tidak tertusuk oleh ujung paku payungnya itu ya. Untuk jarumnya, ingat ada jarum panjang dan jarum pendek. Ya, kalau misalnya untuk jarum detiknya tidak dikasih, tidak apa-apa. Ya, yang penting jarum panjang dan jarum pendeknya itu. Ya, ini adalah bentuk yang berikutnya yaitu bentuk es krim. Ya, kalian boleh kreasikan sendiri mau bentuk apa. Terserah ya, ini hanya dikasih contoh-contohnya saja untuk memudahkan kalian. Ya, paham ya anak ya? Nah, ini mis, berikan contoh yang terakhir ya. Karena sudah banyak sekali contohnya tadi ya. Nah, contoh yang terakhir. Nah, kalian juga bisa menggunakan kertas-kertas bekas ya. Misalkan kertas bungkus kado ya. Kertas bungkus kado untuk menempelkan angka-angkanya itu ya. Jadi, dari kalender kalian potongin angkanya, terus ditempel di kertas-kertas bungkus kado. Nah, baru kalian tempelkan di lingkaran yang terbuat dari kertas karton atau kardus. Kardus apa boleh terserah. Mis, boleh ditempel foto-foto kita? Boleh. Ya, boleh ditempel foto kalian juga boleh. Ya, seperti contoh ini ya. Ya, ini lebih kreasi lagi ya, lebih kreatif lagi untuk yang ini ya. Terserah kalian. Nah, anak-anakku sekalian. Itu tadi adalah beberapa contoh ya. Contoh kerajinan kita, alat peraga kita untuk pelajaran matematika ya. Untuk pelajaran matematika di mana kita akan membuat alat peraga jam dinding ya. Nah, tugas kalian adalah mencoba membuat ya, membuat alat peraga jam dinding itu boleh mengambil salah satu contoh yang sudah misberikan dari beberapa contoh tadi ya. Kalian buat, nah nanti setelah selesai baru kalian kumpulkan ke mis langsung ya. Kalian boleh memilih contoh yang mana saja yang kalian suka, yang kalian anggap itu lebih mudah kalian kerjakan ya. Boleh menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah kalian ya. Jelas ya anak ya? Oke, mis tunggu kalian, hasil kalian ya. Mis tunggu hasil kalian untuk dikumpulkan dan dinilai oleh mis. Oke ya anak-anakku semua ya? Sudah paham semuanya ya? Nah anak-anakku semuanya sampai disini dulu ya informasi dari mis. Selamat mencoba, selamat berkarya, ciptakan ide-ide cemerlang kalian di dalam membuat alat peraga yang berupa jam dinding sederhana. Oke, sampai bertemu kembali. Jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax